Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi di kegiatan tengah semester, hari kedua. Sebelumnya, Ustadzah mau tanya dulu, sudah melaksanakan sholat duha semua? Halo, dengar suaranya Ustadzah dan anak-anak? Dengar Udi. Ya, baik. Sudah melaksanakan sholat duha semua? Dengar Udi. Baik ya. Baik, sebelum kita luk lain. Sudah, sudah. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah, sudah sarapan? Sudah. Ya, baik. Alhamdulillah, ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan tengah semester hari ini, anak-anak, silahkan kalian persiapkan alat dan bahan dulu, ya. Yaitu yang pertama ada kertas bufalo. Ya, kertas bufalo, ya. Sudah. Sudah, ya. Kertas bufalo, ya. Warnanya sesuai yang kalian mau, ya. Tanya warna apa. Terus kemudian kalian persiapkan juga ada kertas lipat atau kertas origami. Baik, kita langsung ke langkah yang pertama, ya. Tapi sebelumnya, saya juga mau tanya dulu, kita hari ini akan membuat apa? Kartu ucapan. Kartu ucapan. Kartu ucapan. Ya, kartu ucapan menyambut Ramadhan, ya. Biasanya, anak-anak, ya, sebelum bulan puasa atau sebelum menyambut bulan Ramadhan, ya. Alakab baiknya kita keadaannya, ya, hati kita itu harus dalam keadaan suci, ya. Dalam keadaan suci, ya. Biasanya kita minta maaf, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, ya, kakek, nenek, ya, atau saudara-saudara kita, ya. Supaya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya, kita benar-benar dalam keadaan yang bersih, ya. Bersih itu berarti kita tidak ada kesalahan atau kita sudah dimaafkan sama orang-orang di sekeliling kita. Nah, hari ini kita akan membuat kartu ucapan, ya, yang nanti isinya, ya. Nah, isinya itu nanti kalian meminta maaf, ya, nanti kalian buat kata-katanya, nanti kalian meminta maaf kepada kedua orang tua kalian, ya. Misalnya contohnya, ya. Assalamualaikum, ayah dan bunda. Terima kasih selama ini sudah menjadi orang tua yang hebat untukku. Sebelum menyambut bulan Ramadan, saya minta maaf kepada ayah dan bunda, karena masih belum bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Atau saya minta maaf kepada ayah dan bunda, karena masih banyak kesalahan. Nah, ya, seperti itu, ya. Nanti kalian pikirkan kata-katanya. Nah, baik kita langsung saja, anak-anak, ke tahap yang pertama, ya. Kalian siapkan dulu kertas bufalonya. Kemudian kertas bufalonya, kalian lipat. Ya, kalian lipat. Seperti ini kalian lipat, ya. Kalian lipat lurus. Bagaimana, Oh, silahkan lipatnya? Nah, seperti ini, ya. Dilipat, ya. Ini, begini, ya. Posisinya tidur, ya, anak-anak, ya. Posisinya horizontal, tidur, mendatar, begini, ya. Kamu lipat. Nah, kamu lipat yang lurus. Kamu lipat yang lurus, ya. Pastikan lipatannya harus lurus, anak-anak. Bagaimana, Us, tadi, Us? Dilipat aja, Mas. Dilipat, ya. Dilipat seperti biasa, begini. Bagaimana, Us? Bagaimana, Us? Oh, iya. Dilipat aja, ya. Dilipat. Kemudian, ya. Dipastikan lurus, ya. Lurus. Ini gimana, Us? Bagaimana, Us? Bagaimana, Us? Bagaimana, Us? Ini nanti, ya, tengah-tengahnya kalian potong sesuai garisnya, ya. Menjadi dua bagian. Kalian potong dulu, silakan. Ini, ya, dipotong, ya. Nah, dipotong, ya. Silakan kalian potong dulu, kalian gunting. Kalian gunting dulu, tengah-tengahnya. Ya, dipotong, dijadikan dua nanak, ya. Dipotong, dijadikan dua bagian. Nanti yang akan kita pakai hanya satu bagian saja. Baik, ya. Ini punya Usayu sudah di, sudah Usayu potong, ya. Sudah saya potong. Nah, ini punya Usayu sudah dipotong jadi dua, ya. Yang akan kita pakai satu saja. Yang akan kita pakai satu bagian saja, anak-anak. Yang akan kita pakai satu bagian saja. Sudah, sudah dipotong semua? Sudah. Sudah, ya. Ucap kalau sudah. Yang dipakai satu saja, ya, Mas, Mbak. Yang dipakai satu saja. Nah, kemudian, ya, selanjutnya adalah, ya. Kalian lipat. Ya, kalian posisikan tidur, ya. Posisikan mendatar begini. Tidak berdiri, ya. Tapi mendatar. Ya, kalian posisikan mendatar. Kemudian dilipat. Dilipat, ya. Pastikan lurus juga. Ya, pastikan lurus dilipatnya, ya. Dilipat. Ya, kayak tadi, ya. Seperti tadi, dilipat lagi. Tapi tidak digunting, ya. Tidak digunting, dibiarkan dilipat saja. Nah, ini, ya. Ini sudah, ya. Kalau sudah dilipat, sudah, ya. Nah, ini nanti akan jadi, akan jadi kartu ucapannya. Nah, ya. Akan jadi kartu ucapannya. Nanti akan kita berikan hiasan, anak-anak, ya. Akan kita buatkan hiasan-hiasan di dalam dan di luarnya. Oke, ya. Kertas duvalo sudah siap. Kalian taruh dulu. Kalian taruh dulu. Sekarang kalian siapkan kertas lipat. Warnanya sesuka kalian, disesuaikan, ya. Sesuai kesukaan kalian. Kertas lipat satu lembar saja. Kalian siapkan. Kalau sudah. Ya. Kalau sudah, silakan kalian lipat. Bentuknya seperti kipas. Dilipat. Seperti akan jadi kipas. Nah. Contohnya akan seperti ini, anak-anak. Kita akan membuat seperti ini. Ini contohnya. Ini yang sudah usah ada buat, ya. Terus dibotong lagi, ya. Ya. Satu kertas lipat. Ini, ini. Kelihatan, nggak? Kan dilipat. Kan dilipat lagi. Kan dilipat lagi. Itu dibotong lagi, nggak? Nggak, ini yang kertas lipat, Mas. Yang dilipat, yang kertas lipatnya. Yang akan jadi biasan di depannya ini. Yang warna pink, yang punya usah ada, yang sudah jadi. Silakan kalian lipat, ya. Kalian lipat. Kalian lipat seperti akan membuat kipas. Nah, ini ya. Ini nanti di depannya anak-anak, lihat. Nanti di dalamnya, wah. Bagus sekali, lihat. Nah, kita depan dulu. Kita buat yang depan dulu. Liasan depan. Us, bagaimana cara melipatnya, Us? Cara melipatnya mudah, Mas. Ya, kertas lipat. Dilipat saja, ya. Dilipat ke depan. Kecil-kecil saja. Kecil-kecil. Ya, gitu, Us. Ya, dilipat ke depan. Ke belakang. Ke depan, ke belakang. Kecil-kecil saja, ingat. Supaya jadinya bagus. Harus kecil-kecil. Lihat. Ya, harus kecil-kecil. Oh, ya. Terima kasih, Us. Nah, silakan dilipat dulu. Usada juga buat lagi, ya. Sudah. Sudah. Sudah, bentuk kipasnya sudah jadi belum, kalian? Sudah, Us. Sudah, ya. Oke, kalau sudah, dibiarkan dulu menempelnya nanti. Kita menempelnya nanti. Ya, selanjutnya, ya. Kalian siapkan kertas lipat lagi. Ya, akan kita buat hiasan di bagian dalamnya. Untuk bagian dalam dan luarnya. Dilipat sama, Us. Enggak, enggak dilipat. Siapkan dulu saja satu kertas lipat. Yang tadi, yang ini dibiarkan dulu. Nanti, nanti, dilemnya nanti. Ya, dipasangnya nanti. Sekarang disiapkan kertas lipat lagi, ya. Untuk bagian dalamnya, lihat. Kalian bisa lihat. Bisa lihat. Ini di bagian dalamnya, anak-anak. Lihat. Ya. Di bagian dalamnya ini. Tanda hati, ya. Tanda hati, tanda kasih sayang. Nah, ini ya. Kita akan membuat tanda hati seperti ini. Tanda love. Kelihatan, anak-anak? Kelihatan, kalian sediakan dua kertas warna dengan, dua kertas lipat dengan warna yang berbeda. Oke, sekarang cara membuat hatinya, cara membuat hati. Cara membuat tanda love, ya. Tanda hati, ya. Caranya adalah, kertas lipat ditekuk dulu. Kertas lipat ditekuk lurus. Ya, ditekuk. Kertas lipat ya, ditekuk begini. Ditekuk lurus. Nah, ditekuk lurus. Sudah ditekuk ya. Sudah ditekuk, sudah. 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 Sekarang teku lagi, kesini. Tepuk lagi. Ditekuk, mana yang lupa? Ya, kan sudah ditekuk tadi, ya. Sudah kalian lipat seperti ini, ya. Sekarang dilipat lagi ke depan sini. Nah. Murus ya. Kalau sudah, sekarang digunting, digunting ini, digunting tengahnya sini, supaya jadi dua. Sudah. Pentingnya bagaimana? Pentingnya yang tadi dilipat kecil, Mas. Yang tadi sudah dilipat. Nah. Akan jadi begini, dua. Sudah. 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 Ini loh mas, tadi kan kertas lipatmu tadi kan seperti ini, ya kan. Sudah kamu lipat, terus tengah-tengahnya kamu potong. Ya, kamu gunting. Nah, sekarang ya kalian siapkan satu yang sudah dipotong tadi, ya. Ini loh. Ya. Nah, misalkan gini ya, kalian posisikan begini anak-anak, posisikan begini kertasnya. Ya. Lihat, penyanyi usada ya. Yang ini, yang tidak terbuka ada di tangan kanan kamu. Yang tidak terbuka, ini kan satunya terbuka ya. Yang tidak terbuka ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan kamu. Di sebelah tangan kanan. Posisikan seperti ini. Yang tidak terbuka, ini loh. Ini tidak terbuka ya. Kalau yang ini kan terbuka. Yang ini kan terbuka. Kalau yang ini, yang masih ada garis buat nutupnya ini, ya. Yang masih ada garisnya ini, ya. Kalian gunting lihat. Kalian siapkan gunting. Nah, kemudian kalian gunting anak-anak. Lihat gunting aja. Guntingnya dari sini, ya. Kemudian melengkung. Melengkung. Melengkung sampai ujung sini, nak. Di ke bawah, ya. Nah, jadi seperti ini. Gimana tadi, Urs? Gambarnya ganti-ganti. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Dari ujung, ya. Dari ujung sini. Lihat semuanya. Dari ujung sini, loh, ya. Yang ini ya. Yang masih ada garisnya, ya. Nah, ini. Kalian ambil di sininya. Sini, Urs. Ya. Kalian gunting. Atau kalau kalian bingung, pokoknya kalian... Apa namanya? Buat tanda lop gitu aja. Nah, terus sampai bawah sini. Sampai bawah sini dipotongnya ke bawah. Atau kalian buat tanda lop pakai pensil dulu, enggak apa-apa. Sekemudian dipotong manual juga enggak apa-apa. Atau kalian buat tanda lop pakai pensil, dikertas lipat, kemudian kalian gunting manual juga enggak apa-apa. Ya, Mbak Tata, bagus. Pak pakai pensil, ya. Silakan kalian buat dua warna yang berbeda, ya. Tadi, Ursada sudah ini kuning. Buat lagi, tanda love lagi. Pakai kertas warna lain. Kalau bingung ya, digambar saja anak-anak di kertas lipatnya, kemudian kalian gunting. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau sudah, berarti harus ada empat tanda love ya. Harus ada empat potongan tanda cinta, tanda love. Tanda sudah ada ya. Sudah empat ini. Empat, Urs. Ya, empat. Kalian buat empat saja, anak-anak. Buat empat dulu. Itu enggak apa-apa. Ini, Urs. Ya, kalau sudah ya, silakan kalian tempelkan di dalam kertas bufalo tadi. Dilihat punya Ursada ini. Ada dua ya, warnanya beda-beda ya. Yang di bawah ini, kalian lem penuh. Yang di bawah kalian lem penuh. Nanti yang warna di atasnya, kalian lem tengah-tengahnya saja. Bentuknya akan seperti ini. Kalian bisa lihat contohnya punya Urs Ayu ya, ini. Silakan kalian tempel, anak-anak ya. Di sisi kanan dan kirinya kertas bufalo. Di dalamnya ya, bagian dalamnya. Bagian dalamnya sini, anak-anak ya. Kalian tempel. Ingat ya. Satu bagian dengan dua warna yang berbeda. Misalnya ini punya Ursada ya. Di bawah Ursada kasih warna kuning. Atasnya Ursada kasih warna biru. Nanti yang baliknya, yang sebelah sini. Yang biru untuk bawah. Yang kuningnya untuk bagian atasnya. Gitu ya. Kalian tempel agak ketengah saja, anak-anak ya. Nanti di atasnya biar diberi hiasan seperti awan. Boleh ya. Agak ketengah saja. Terima kasih telah menonton. Ini ya, Ursada dalam proses mau ngeling juga ya. Ini ditempel ya. Ditempel agak ketengah saja, anak-anak ya. Ya, ditempel seperti ini ya. Yang untuk bagian bawah kalian lem penuh. Nah, yang atasnya kalian lem yang di tengah-tengahnya saja ini. Yang ada garisnya. Warnanya berbeda ya. Yang bawah kalian lem penuh, mas. Yang bawah ya, lihat punya usaha ini. Yang bawah di lem penuh. Nah, di lem penuh. Nanti yang atasnya dengan warna yang berbeda. Yang bawah itu, kertas ikan ya. Dengan warna yang berbeda. Tapi yang di lem, yang tengahnya saja ini, tengahnya. Di lem seperti ini. Ini ya, misalnya mau lem di tengahnya saja ini. Nanti buat nempel di yang tadi sudah dibuat tanda lock-nya. Ini tadi sudah usaha ada tempel yang kuning. Sekarang usaha ada tempel satu luar. Beda warna lagi di atasnya. Badinya begini, anak-anak punya usaha ada. Lihat. Lihat. Kalian tempel sebelahnya lagi ya. Sebelah kertas bufalo yang kosong. Kalian tempel dengan cara yang sama. Us, bagaimana us? Ya, kamu sudah buat tanda hatinya sudah dibuat belum? Sudah. Sudah. Ya, kamu buat empat ya. Kamu buat empat ya. Tapi dengan warna yang berbeda. Ya, ini usada contohnya warna kuning sama biru. Kalau sudah ya. Satu warna ya. Kamu lem. Ya, kamu lem. Di bagian satunya. Lem penuh ya. Lem penuh. Di lem semua ditempel. Nanti di atasnya ya, lapisan atasnya dengan warna yang berbeda ya. Kamu lem ujung sininya saja ya. Supaya dia kelihatan beginilah anak-anak ya. Ya, good job Mbak Jihan ya. Mbak Jihan enggak warna yang berbeda Mbak Jihan. Coba ada yang sudah sampai ngelem? Saya sudah lihat coba. Sudah, us. Bapak siapa saja? Ini us. Ya. Oke Mbak Katsa. Saya sudah lihat lagi. Ini yang lain kok enggak ada gambarnya ini. Ya, Mas Rifki. Good job Mas Rifki. Siapa lagi coba kasih tahu ke kamera Mbak Ladisya. Oke. Good Mbak Ladisya. Coba yang lain kameranya dinyalakan, nak. Usada biar tahu. Kameranya dinyalakan. Usada enggak bisa lihat ini. Coba yang sudah sampai ngelem, sampai dilim ke kertas bufalonya. Usada lihat dulu. Belum, Us. Belum. Kalau belum masih tertunggu ya. Oh iya anak-anak, ini nanti ya kalau misalnya waktunya habis, kalian join lagi ya. Kalian join lagi dengan link yang sama. Nanti langsung masuk saja ke link yang sama ini. Nah, karena ini waktunya sudah mau habis. Tapi kan belum selesai ya. Nanti kita selesaikan ya. Nanti kalau habis, kalian masuk lagi dengan link yang sama. Nah, ini masih usada tunggu ya. Sambil kalian ngelim ya. Yang tanda hatinya. Kalau yang sudah selesai ya anak-anak, kalian bisa buat ya. Biasan seperti awan-awan. Lihat punya Nia Usayu. Atau kalian sesuaikan atasnya. Kalian mau buat awan-awan, boleh. Lihat. Nah, ya. Awan ya. Terus bawahnya juga ya. Bawahnya ada awan-awannya juga anak-anak. Lihat. Nia Usayu ini bagian bawah. Ini yang atasnya. Silakan kalian buat awan. Nah, nanti ditempel di atas dan bawahnya juga. Atau kalian mau hiasan yang lain, gambar yang lain, boleh. Misalnya bintang-bintang, bulan, atau bunga-bunga ya. Boleh anak-anak. Satu. 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 Yang sudah gambar hatinya dilem, silakan kalian buat hiasan-hiasan untuk atasnya. Boleh seperti Ustadzah tadi adalah awan ya. Kalau us, saya mau yang gambar lainnya boleh ya. Bintang atau bunga-bunga boleh ya. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati belum, gak apa-apa masih sudah tunggu ya coba sudah sampai yang ini belum? yang kalian ngelem ini sudah belum anak-anak? sudah sudah ya, kalian buat hiasannya atasnya ya, boleh misalnya bintang atau bunga-bunga atau awan boleh ya, coba siapa itu tanya? oke, mas Ezan ya, Mbak Naila juga sudah ya Mbak Naila mas Irfan sudah mas Irfan, sudah ada lihat oke, bagus mas Irfan lihat anak-anak ya kalau sudah selanjutnya kalian lihat punya ustadah ini seperti balon udara bawahnya lihat punya ustadah lihat jadi seperti balon udara nah, bawahnya itu kalian gambar saja anak-anak oke oke